Pelatih Persi Bandung Bojan Hodak menyesal melepas Levi Madinda di paru kedua Liga 1 2023-2024 Setelah nama Levi Madinda diserukan Sporta Persi Bandung Setelah tim Aum Bandung kalah 2-0 dari Persi Kediri di kandangnya sendiri Stadion Gelora Bandung Lautan Api Hampir seluruh Boboto di Stadion GBLA merindukan kehadiran Levi Madinda Pemain yang memberikan performa atraktif di paru pertama Liga 1 Yang membuat saat itu Persi Bandung tetap berada di peringkat 2 kelas M sementara Levi Madinda yang berpaspor Gabon didatengkan Persi Bandung di awal musim Dengan status pinjaman dari klub Malaysia Johor Darutaksi Ia sebenarnya didatengkan untuk menggantikan pemain asal Spanyol Tyron Del Pino Yang mengalami cedera dalam kontraknya saat itu Levi Madinda dipinjamkan selama setengah musim Akhirnya di paru musim Pemain asal Gabon tersebut resmi dilepas oleh Persi Bandung Kepergian Levi Madinda membuat Persi Bandung mengalami hasil yang kurang baik setelah ditahan PSM Makassar Dengan skor 0-0 Setelah itu Persi Bandung kembali dipermalukan oleh Persi Kediri dengan skor 2-0 Hal tersebut yang membuat pelatih Bojan Hodak menyesal Karena tidak mempertahankan pemain asal Gabon tersebut Setelah 14 pertandingan tidak terkalahkan Tentu ini hasil kalah 2-0 dari Persi Kediri yang tidak kami harapkan Saya tidak melihat bahwa tim tampil baik Kami menerima kekalahan Ucap Bojan Hodak Mari kita berharap agar di lagu selanjutnya Persi Bandung kembali meraih tren positif